Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Kembali lagi di channel Arshi Mengulik buku wonderful islam Penemuan dan fakta-fakta Mengagumkan tentang dunia islam Alhamdulillah kita masih Diberikan kesempatan, kenikmatan Dan tentunya juga kesehatan Yang dimana beberapa Belakangan ini, ini banyak sekali ya Yang muncul lagi Berbagai macam penyakit yang Bener-bener abstrak banget ya teman-teman Dan Alhamdulillah ini saya masih Diberikan kesempatan untuk Mengulik lagi buku wonderful islam Dimana kita masih membahas di bagian kelima Yaitu tentang 4 bangunan Berarsitektur islam yang paling Menakjubkan, dan masya Allah Tidak terasa hari ini kita berada Di topik terakhir atau berada Di topik keempat yaitu disini Kita akan membahas tentang Karavan serai, nah mungkin Disini teman-teman udah pernah denger nih Istilah dari karavan serai Mungkin dari beberapa artikel Atau mungkin teman-teman Emang udah pernah mempelajari Istilah-istilah baru ini Dan tentunya nih saya sendiri juga udah Baru denger sih ya Kalau istilah seperti ini Dan tentunya disini kita akan Belajar bersama Kita akan mengulik bersama Apa sih yang dimaksud dengan Karavan serai Nah sebelum kita merana kesana Jadi di dunia islam Pasal itu tidak hanya berfungsi Sebagai pusat kegiatan perdagangan Tetapi juga merupakan Sebuah area bersama Untuk berteduh Sebagai sumber air Dan juga keamanan Loh kok ini bisa mengarahnya Ke pasar sih Emang ini berkaitan dengan pasar ya Oke jadi Pasar yang biasanya terletak Di jantung kota islam Ini juga menjadi pusat Penghasil segala jenis barang Nah bila pasar adalah Ekspresi perdagangan Maka karavan serai adalah Ekspresi perjalanan Wow masya Allah ya Luar biasa sekali kata-katanya Jadi karavan serai Ini adalah bangunan Di tepi jalan Yang menyediakan Tempat penginapan Dan tempat berteduh Bagi orang-orang Yang melaksanakan Bepergian Nah kalau istilah Karavan serai Itu pertama kali Digunakan pada Abad ke-6 Hijriya Atau 12 Masihi Saat kepemimpinan Dinasti Selju Wow ini luar biasa ya Ini adalah suatu Pengalaman baru Atau pengetahuan baru nih Terkait Karavan serai Jadi kalau istilahnya Kalau kita Di pasar itu Bisa menjadi tempat kita Berteduh ya Misalkan kepanasan Atau mungkin kita Kehujanan Saat kita lagi belanja Dan itu bisa menjadikan Tempat kita Berteduh Dan ternyata Kalau istilahnya disini Pada saat abad ke-6 Hijri Atau 12 Masihi Itu adalah Karavan serai Nah bisa teman-teman Lihat tuh Digambar Bentuk Karavan serai Pada saat abad itu Ya bisa dilihat dari gambarnya Disana memang Bentuk karavan serai Memang sangat Apa ya Sangat Bercirikaskan Pada saat abad itu juga Dan itu Adalah suatu bangunan Yang ketika orang Berpergin melintasi Karavan serai Itu berteduh disana Baiklah Alhamdulillah Mungkin sampai disini saja Penjelasan singkat Terkait Karavan serai Yang merupakan Ekspresi perjalanan Sebagai bangunan Di tepi jalan Yang menyediakan Tempat penginapan Dan juga tempat Berteduh Bagi orang-orang Yang berpergian Dan tentunya Ini berdasarkan Buku The Full Islam Penemuan Dan fakta-fakta Mengagumkan Tentang dunia Islam Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Terikuti channelnya Dengan cara like, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga Untuk notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan Informasi sejarah menarik lainnya Syukran kasi ron Wa'ilaliko Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh